kagese kan perih, mana kepikiran si itu lu aneh pasti kan pas dia tegang tau ga sih kan pas tegang kan sakit lu atau kebeli kencing apa gitu nangis mulu nah gua sama istri gua kan ga punya pengalaman itu ini pengalaman pertama berantem kita disitu lu aja ngurus lah lu ngurus baru itu kita berantem gagal kontrol ngaca kita abis main terus istri lu ngomong udah gitu kayak nada udahnya itu kayak hmm segitu doang gitu perasaan gua dari intonasi aja udah udah agus sakit hati gua kayaknya gitu sebandel apa ya kayak gini gua juga baru kaget 3 hari lalu gua masuk rumah wah papi stop di pintu, kamu orang miskin jangan masuk sini udah bapak papai menggitu kalau iya bisa, bisa sunat disini nih kan kayaknya pake proyektor bisa, oh ada proyektor ada foto bapak bapak, ada sunat bisa bisa disini sunat bisa uh fosil ya mas ya oh bukan kenapa jadi fosil gua bisa 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 boleh duduk ga boleh turunnya jauh kan duduk aja love you dah pembantu majikan majikan yang baik parah pembantu dia mesra banget bisa sunat sih ya bisa bisa sekarang jangan 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 siapa sunat si itu Steven iya Steven itu namanya Steven nama Steven nama Steven 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 itu nama tengah ya iya lah di tengah terus jadi gua buang bukan gua buang sih semenjak stand up gua ga pake kenapa biar enak aja rio dumatubun ga enakan penyebutannya ya eh gua tuh baru tau loh nih mungkin temen lu yang ga tau ya fun fact nya ternyata lu yang nyitain lagunya yura yunita ya iya ga suka eh ga usah dibocorin lah di dunia di du di du di du di du gua ga tau pandengnya lu yang nyitain lu tempat aku batu gua dong tanpa anu unadi du anu unadi du yang ni gimana yuk gua punya hadit bunyaka buat lu gua kado ada ada gua bawa gue ulang tahunnya masih lama loh gua ulang tahun kan 5 tahun sekali ada yang ini, sawo hahaha ada sawo gue, sawo nah ini sawo tuh, bener tuh sawo, nah apaan ini baru ini ada orang podcast bawa sawo kan belum ada gimana ceritanya lo, dapet sawo bawa sawo, tadi gue bilang apa ya buat tidur ya gue beliin sawo, mantep kayak kulit gue, kulit gue kan sawo matang apa sawo busuk tengan gue ini apaan sih udah merangkapan bawa sawo anjbi di kemalah gue lucu hahaha tapi lucu gak ada orang podcast di dunel bawa sawo ada gak ini orang pertama di dunel ya ya kan bawa sawo iya bawa buah, orang kaya ngejenguk orang sakit tapi sorry nih ya, ngapa sawo tapi cobain cobain dikit, mantepiat pasti coba ya ini mateng, mateng, mateng ini nih, ini udah, ini yang kecil mateng, buka deh tuh kan beneran sawo mateng di sawo, beneran ya kan? iya sakit apa? udah lama, gak dirawat disini saya juga gak tau nih ini kayak orang sakit gue ya tapi enak sawo nya kan? enak, enak sawo alhamdulillah gue masih emes nanti gue gak laku, masih lucu ada orang gue udah bermain yang sedih gue bawa apa ya, bawa sawo kayaknya seru deh besok bisa gak lu bawain ini apa? mesin cuci nah ini malam dong jatuhnya ini bawa sawo lagi yuk gimana yuk? ini bapak-bapak yang diboket itu bukan sih? bosan gue segitu sibuknya gue hingga gak nonton hal-hal gak berguna kayak gitu lu sering nontonin dia? mintalingnya dong serius serius bukan iya gue kira itu bapak-bapak yang ada yang buruk ya Allah eh minum apa yuk? minum air putih air putih biasanya ngopi kalo bareng nongkrong gue lagi mencoba hidup sehat bang rip serius? alhamdulillah jadi air putih aja nih? air putih aja air putih ini nih gak ada istri kecil sih ini istri pertama istri kedua ini kok ada istri kecil gue tuh gak punya apa sih tendensi apa kecenderungan madu maduin istri ya kan jadi punya ini istri kecil microwave kemidi 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 kalau gak gini anak kita gak makan hei istri kecil minta air putih dong buat om rio agak budeg panas apa dingin? panas apa dingin? biasa aja dia gak tau kebiasanya dingin 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 kalau ada dingin katanya pesanan sudah jadi tuh canggih kan? eh gokil kalau ngatain itu tadi ada mantep minyalah apa? ah iya terima kasih parah bangarif minum ya? minum dong tapi ini foto bopak lagi tua apa gimana sih? nggak itu bopak kalau udah tua mukanya gini ya iya iya bopak gitu dari rumah yuk? dari rumah bangarif dari rumah bangarif lu minum emang udah gak ngopi? ngopi masih tapi jarang-jarang aja gitu iya gue juga jarang-jarang pagi terus gue kacau waktu siang sore ya tiga hari sekali hari tiga kali itu mah iya iya lu emang sengaja kenapa? dalam rangka apa? gue fitness bangarif sekarang kok fitness? dalam rangka bukannya besi iya dalamnya rangka besi iyaa aduh bukannya dalam rangka koruptor begini nih iyaa hukum tahun politik kan iya iya krangkeng oh fitness lagi rajin fitness fitness bangarif mulai sadar atau iya gue ngerasa tua gue aduh wah kalo iya lu ikit fitness gak gak lancaran ikit fitness umur lu jadi muda kan? enggak udah tau-tau ktp lu nah jadi 18 tahun enggak dong kaget juga sih iya kan lah ini gue esay emak nih iyaa kaget lah pasti lah iya 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 gue mulai sadar waktu ini apa sadar set lu pernah ini gak sih guntingin buli hidung tau gak? lu suka guntingin buli hidung kan? enggak gue kalo gue gue pelintir gue cabut serius bisa kena sarap otak kan gue ada otaknya jadi gak mungkin sarap aduh enggak serius awal ini guntingin 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 buli hidung gue awalnya gunting buli hidung terus lu pernah gak di buli hidung ada uban? waduh banyak pikiran hidung lu gue gak pernah ini serius ini serius ini satu ya gunting buli hidung gue gak pernah karena gak pernah ya apa off side keluar gitu lu gak pernah terus ubanan gue gak pernah nge ubanan di buli hidung apa? enggak pernah di rambut kepala aja iya lu ampe jenggot jenggot tuh iya ampe jenggot terus terus lu di buli hidung gue rambut putih gitu kayaknya tua gue nih terus gue ngerasa selain itu gue kayak lu tau gak sih yang keluar rumah kayak gapa-ngapain kayak capek iya padahal gak ngapa-ngapain kan kayak tua nih gue nih udah ngerasa nih gue nih body udah ngenak iya iya sex istri komplain tau gak sih lu sampe lu pernah gak? ini serius nih kita ngomong serius ya ini berarti bini lu begitu wah ini gak oke komplain ke customer service lu dong halo customer service nya rio nih sorry nih rio udah gak oke atau gimana gak masa gue ada customer service tapi boleh juga sih ada customer service rio ya iya 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 oh serius karena sadar karena hal itu ya lu tuh lu pernah diginin gak sih sama istri lu yang ini bukan ngomong jorok ini kan ngomongin masalah rumah tangga iya iya kayak kita abis main terus istri lu ngomong udah gitu kayak nada udah nya itu kayak hmm segitu doang gitu perasaan gua gitu dari intonasi aja udah 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 kayak agak sakit hati gue kayaknya gitu iya makanya gue pitas gue pecah pecahin ototot gue nih sekarang oh itu ngefek ya iya kan main kaki gitu kan makanya bodybuilder dah kayaknya gue 2400 iya 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 lanjut gue bukan pengen ke keras sih pengen sehat pengen sehat pengen sehat rutin lo berapa seminggu 2-3 kali jalan sekarang iya ampun emang memurun berapa sih ntar gue jadi di dunia gak setua banget gue ya ya umur gue sama umur lo jauh ya lukan angkatan prabus iliwangi btk tua banget gue iya loh zaman wang kertas belum ada hadapan hahaha gue 40 tahun ini 40 ya udah berasa ya anjir loh 1,2,2 nya lagi dimana? aneh aneh enggak aneh aneh i love you kalau 4 mga rite gue sekarang eh kesadaran diri atau emang dorong dari istri lu? iya, berdua airnya fitnessnya ooo, kapel-kapel kapel, gue bilang ada temennya jadinya ya tapi emang awal-awal fitness gue emosian gue maksudnya? kan ada personal trainer ya, PT yang ngajarin-ngajarin itu itu harus pake PT ya? bukan awam, gak ngerti cara pake alatnya gimana akhirnya bayar personal trainer kayaknya kita dimarah-marahin sebel banget gue, terlalu jahat udah bayar dimarahin gue pikir lu bayar PT misalnya ngangkat dumbbell, barbell biar dia ngangkatin dia nambah keker dong gue pikir lu udah bayar terus lu dimarahin bukan dimarahin teges-teges gitu kali dianya gue aja kayak gagan terima berantem jadinya udah agak sempet emosi sedikit lah gue bilang bacot seri tanyakan dulu kalo jadinya berantem bukannya sehat bonyok tapi akhirnya gue terima emang yang buat sehat ternyata disiksa dulu badan tuh kalo fitness kan nah itu gue malesnya gitu kan katanya pertamanya ga enak kan gue abis main kaki tuh terus kan bawa motor kan ga bawa mobil kan jadi keluar gym itu perasaan gue udah naik motor kaki tuh pasti begini kakinya kayak lemes gitu kayak gak punya otak tapi itu normal ya katanya katanya normal yang orang-orang yang suka fitness termasuk personal trainer jadi akhirnya kan lu ngelain nih jadi lu di boncenin PT lu ke rumah ada ada momen skip tau ga loh dia kan udah di depan motor nih di motor tuh begini kok kaki gue susah banget keangkat kayak bawa gini tuh ah lo walk bar kayak gitu gitu tapi apa semenakutkan ini ya? kaget juga mungkin waktu itu gue berlebihan kali semangat lagi tinggi terlalu semangat ngangkat-ngangkatnya iya tapi pertama kedua tuh udah mulai enak kan nih gitu selain lu workout ya apalagi yang lu ubah kan itu ngebangun kebiasaan baik ya olahraga pola tidur kan ngejamping-jamping mulu tuh pola tidur tuh maksudnya? kita pagi mulu kan tidur tuh diatas jam 2 kita gue mau normal gue masih tidur enggak gua jam 2an gitu tuh tidur aja gue mulai tuh sekarang tuh diusahain merem-merem tuh jam 10-11 tuh serius bisa? gue gak bisa deh gak bisa sih sampe hari ini kalo tidur mas ya kadang gini niat tidur cepet udah di tempat tidur lu merem nih tetep aja gak lelap iya kan? asli itu salah apa? pake obat atau apa? enggak sampe sekarang belum tidur belum benar gue sampe hari ini serius? melek? apa gimana? tidur? enggak pengertian tidur gak bener tuh gini apa gimana? aku yang mengenang-nenang istri gue bangsat ya gak bener gak bener itu gue tidur itu gak kelakuan lo parah susah tuh emang yang paling susah tidur bang Arief iya itu jangan-jangan karena kerjaan kita ya kalo orang yang 9 to 5 itu kan udah terpola karena pulang capek kalo kita kan kadang siangnya gak ngapa-ngapanya jadi gak capek jadi gak ngantuk asli apa curjanya karena itu kali ya? mungkin atau memang lu suka gak sih kayak kepikiran lu kayak kita kan nulis materi kan sebetulnya gue gak suka tapi sering ngelakuin iya lu kan nanya lu suka gak? gua gak suka sebetulnya kepikiran tuh kan gak enak ya kayak itu tuh yang kayak keganggu mulu lah kayak gua bisa ngapain ya gua ada konten apa ya biasa gua harus ngapain ya kadang brengseknya lagi tidur tuh kepikir ide lu harus bangun harus kejar ya ngejar minimal nyatet gitu iya itulah yang susah banget tidur tidur paling susah menurut gua tapi bini lu gak komplain ya maksud gua bukan komplain sih demi ngeliat lu tidur lu gak beres segala macem dia ngapain? dia lagi kegilaan tiktok juga tiktok lagi begadang juga dong dia sama dia lah begadang bareng dong iyalah dia kita emang berdua gak ada yang ingetin lah bini lu oh gua pikir tiba tiba tua aja bini lu bukannya orang kantoran ya? udah enggak kan udah lama enggak oh tadiannya? tadinya kantoran udah lama enggak udah beberapa tahun jadi berdua bukan orang kantoran jadi polanya sama ya? sama bisa bareng ya? iya ampun sibuk nge-gym ganti pola eh pola tidur pola makan pola makan yang berubah apa? banyak makan protein dada ayang telur gitu-gitu indomie jarang-jarang sekarang kayak gitu-gitu lah serius? iya aduh gak bisa gua ya tapi kayaknya harus dah gua mikirnya ya sekarang kayaknya gua harus gitu kan udah masuk 40 anjir lu banyak capeknya gak sih? iya lu sekarang berapa umur? udah tahun ini 51 tuh kan mau gua bagi gak? banyak nih gua lu masih 40 kan? waduh lu apalagi gua gak kebayang gua gak mau tuanya kayak lu gitu gak mau wah lu jujur-jur aja ya jujur jangan lu gua aja gak mau tuanya kayak gini kese banget lu gak mau gua ya iya 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 ampun iya apalagi anak lu berapa? berapa orang? dua si Bob sama si Disney iya si Bob dan si umur? umur si Bob tuh eh langsung katanya umur skip kan lupa ini anak lu yang disini nih ntar dulu dia bingung yang mana tempat lainnya gak jadi jadi gini sih eh yang mana kurang adonan apa yang satu sebelas yang kedua lima iya tapi lu sama gak sih? gua kadang ngeliat anak gua nih ya umurnya masih segini apakah gua masih fit? nah bener mungkin itu ya pertimbangannya iya pertimbangannya dan gua lagi-lagi deket-deketnya sama anak-anak gua kan sekarang nih iya lu seberapa deket sih? sama si Bob lah iya sama cowok gitu ya iya ya anak-anak gua kan dua-duanya manggil gua nama doang ya Ryo gitu heheheheh serius iya serius ya? iya anak-anak gua kan manggil gua Ryo manggil istri Sari gitu sorry, ini emang kalian dengan sengaja atau mereka? awalnya gak sengaja Bang Arif jadi gara-garanya eh si Sari tuh kesel sama gua eh Ryo tutup pintu gitu kedengeran itu belum punya anak dua nih masih si Bob doang kok suruh tutup pintu? lu tidur di teras? iya enggak emang lagi ribut oh Ryo tutup pintu iya tutup pintu gua tutup gua tidur tempat yang lain iya iya itu enggak gitu bercanda demi Allah Sari demi Allah enggak itu enggak bohong Sari dengerkan jangan enggak jadi Sari jadi lu tutup pintu gitu nah besoknya itu ternyata kerikot sama anak kecil kan besok manggil lu Ryo mau susu itu Ryo tutup pintu hahaha begitu lu tutup bikin susu dulu hahaha hahaha waduh mantep serius tuh dulu kali pertama denger anak lu manggil lu nama nah gua ketawa gua gak mahrah serius nah mungkin karena dia ngerasa oh ini enggak papa enggak papa nih lanjut lah terus gua kayaknya enggak papa juga kali dipanggil nama gitu baru ini gua ngeliat yang yang akhirnya pas anak kedua lahir gitu juga ikutin abangnya iya iya jadi si DC tuh Sari mau susu gitu hahaha agak aneh sih emang keluarga gua enggak gua ngebayang kalo ada tetangga lu dateng yang nerima si Bob gitu eh mas Bob ayah ada oh bentar Ryo ada yang nyari hahaha tetangga lu kaget enggak? udah kalo tetangga gak pernah kejadian tapi kalo kakak Iper pernah kakak Iper kan suka main kan kak Iper dulu iya iya ya kaget deh iya mami mana? Sari dicari kak Ida Sari dicari Waida Sari Sari kaget deh kalo sekedar kakak kakek nenek ini komennya apa? mertua gua kan ikut tinggal sama gua iya mertua gua ya karena awalnya marahin mungkin ya iya marahin terus gua bilang nah dari gua nya aja gak apa-apa kan gak apa-apa yaudah gitu yang penting ini emang diri bukan Bambang iya iya gua lagi deket-deket jadi gua kayaknya gak apa-apa juga deh dipanggil tapi yang gede udah mulai kayaknya si Bob si Bob tuh kayak eh kayaknya salah deh gue gitu kayak udah mulai agak jengah agak jengah kayaknya papi aja deh tapi kan lu segitu deketnya orang gua sering liat lu bikin konten bareng si Bob ya itu gimana ceritanya bisa ya gua bayar 20 ribu ya gua bayar 20 ribu terus dia marah rio kemurahan nih gitu gak ya bikin apa sih konten apa aja sih eh konten apa aja sih ya pak ya konten-konten apa aja lah misalnya serius berkaitan bapak anak aja lah gitu iya segitu deket dan menurut gua dia tuh kan gua lagi deket-deket banget deh sama si Bob ya yang kocak dari si Bob ini adalah gua baru bang kan gua tuh gak pernah nemenin dia belajar lah hmm karena ya gua sering keluar apa segalanya ke sehari baru beberapa bulan ini nih baru gua belajar lah nemenin dia belajar nih dan gua baru tau anjir gua ngeluarin duit buat les buat apa ini otaknya gua kalo pendidikan lemah lah gua juga goblok ya kan ga pinter gitu sekolah gua tapi maksud gua kalo gua gua bayarin les apa segala lu juga pinter lah jangan kayak gua gitu iya gua kan tempat lesnya tadinya gurunya dateng ke rumah terus gua pindahin ke ini boleh nyebut brand lah ya kumon gitu hmm pindahin ke kumon di tes di kumon itu kan di basmi harusnya ya kuman mas Arif ah gua sulut lah kakan ini iya aja iya kuman eh kum hehehe lu anak depok kuman ada iya iya kumon hehehe 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 haaah ah mas bokak kumon eh adem lagi tidur dia biarin iya gua di kumon di tes tuh dia ternyata bu maaf nih matematikanya anak dendam bob seperti anak dendam anak dendam matematikanya iya jadi gua kesel banget gua pernah ada soalnya iya gua juga gak tau lah ya gua belajar aja karena gua beberapa bulan ini ada banyak nganggur nih ya terus iya udah belajar sama gua lah belajar lu gua jadi kesel sendiri tau gak lo ini pertanyaan-pertanyaan yang gua aduin ke dia ya jawabannya tuh bikin gua kesel paling contoh gini apa sih apakah ewan herbivora hehehe hewan herbivora tuh ewan makan tumbuhan iya ya bok contohnya apa emm mikir gitu emm kodok kodok coba bayangin gua kayak ewan herbivora kodok sih habis lu gak boleh omnya siapa tau kodoknya emang doen lalapan iya iya mana dia lu jangan suka nyeru-nyeru binatang makan apa yang dia mau itu masih gak mau ada ewan bintas ini mengarif nih iya yang buat gua naik darah banget ya lu tau perkalian terkecil tau KPK kelopok perkalian terkecil ada bagian matematika tuh ya contoh soalnya nih gua bacain emm Ani berenang dua kali dalam seminggu sedangkan Rani berenang tiga kali dalam seminggu kapankah Ani dan Rani berenang bersama-sama iya lu tau jawabannya gua sumpah demi tuan iya tunggu Rani whatsapp lah iya bener bener itu bener tapi kan gua bing salah dong gua kesel banget anjil ya tuh gua gua belain si Bob iya dong jangan kita yang tentuin Rani sama Rina eh pak Rani sama siapa? Ani iya Rani sama Ani kapan dia sesempatnya mereka dong aduh ya Allah iya bener iya maksud gua emm mungkin salahnya cowok matematika sekarang gak relevan aja buat anak-anak kan iya soalnya menurut gua kalo jawaban itu berdasarkan analisa dia segala yang lain sebenernya jangan disalahin iya terus game juga banyak merubah mindset anak main game game main game iya iya gua kan suka nyetok permain karet tau gak sih iya kan kalo kita kan suka kalo grogy gitu makan permain karet kalo mau manggung gitu gitu kan gua nyetok permain karet dia tau nih yang setok permain karet gua iya dimakan permain karet ketep tapi dalam hati gua dimakan permain karet gak dilepe lepe udah satu dibuka di teleng ternyata ternyata ditelen gua bilang Bob, kok makan permain karet ditelen ya tenang aja bih gua immortal haha coba coba lega di gua ya tapi dia pinter berarti ya ampun iya 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 tinggal kitanya aja lebih hati-hati ya tapi untung dia makan permen karet bukan sendal karet tapi tadi ngomongin konten lu sama Bob itu dia yang pengen atau lu yang emang ngarahin yuk kita bikin konten gitu jadi gua gua arahin gua ya kayaknya seru deh papi bikin konten sama kamu karena gua ngeliat kesehariannya nih ah bisa nih anak nih diajak main di konten gitu memang berat ngedirectnya berat jadi gua gua ngomong nanti kali ini ngomongnya gini ya ini ngomongnya gini ya ini ngomongnya gini ya ada momen-momen dimana yang ngeselin kayak kalau dia udah ga mau banget udah mending ga usah gua tapi kalau dia udah mulai emang boleh ngomong kayak gini nih nah dia ada ada tantangannya tuh disitu tuh tapi kalau anak-anak kan biasanya tergantung mood ya kalau moodnya dia ya itu tadi 20.000 itu murah banget loh Bob jangan mau Bob sama Rio dia aja nih bilang sama Rio kurang gitu 20.000 ya langganya memang gua kasih lebih 5 konten ya cepek gitu jadi kan gede di depan tuh eksploitasi anak tapi udah banyak ini ya apa video lah ya bentukannya udah banyak lah sama dia udah menghasilkan? ada waktu itu endorse judge hujan serius? ada 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 tapi lu lucu ya udah dapet endorse? ada 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 akhirnya dapet dapet lah tapi sekolah regular? sekolah biasa? sekolah biasa dia sekolah biasa jadi pendampingnya les itu aja tapi gua denger inggrisnya jago banget ya? anak sekarang apa ya? wah itu dia nah gua baru tau ternyata dari semua gua ngeluarin biaya les yang dia pinter cuma bahasa inggris ya berarti itu dong nah sorry ya nah gua sebentar gua potong nah gua tauin dari mana ini kan gua gua total-total dong total-total biaya les lah ke istri gua ini biaya lesnya berapa? oh lu rembers ke istri lu? agak enggak di total soalnya nih? agak kan dia megang dia nggak ada rembersan lagi apaan lagi gua kesini aja nih 300.000 udah jalan dulu gitu nggak gitu diupahin anjing emang kerempuan tapi yang itu tadi dikat aja ya kan jadi colongan gua di bangarna yang itu dipotong naikin ke tiktok ya kan si sari suka naik tiktok kan iya iya jadi gua tanya abis berapa coba les money buat les gitu gede juga ya duit buat les ya iya ya coba kalo matematikanya dites gue mau gini gua betulan gua punya adek perempuan yang bahasa inggrisnya jago banget lah jago banget gua bilang main ke rumah deh gua bilang gitu iya main ke rumah gua sebelum sampe rumah di depan gua bilang entar lu ngajak anak gua ngomong bahasa inggris ya asik gua coba gua mau tau sih gua rugi nggak nih bayar kayak gini nih soalnya matematika udah rugi nih gua kayak gitu gua ada hitung-hitung aja juga ngobrol lah sejam bangarit wah sampe gua anjing ngomong apa nih kan gua cukup bahasa inggris kayak ganti kan tapi lu bisa juga ya tipis-tipis tapi kan sampe udah ngomong apa nih jadi ngomongin detail game sampe apa kayak ngoce bahasa inggris terus wah ini ternyata yang dia jago nih bahasa inggrisnya nih ya berarti kalo pun lu harus ngeluarin duit untuk les tambahan ya mending lu bahasa inggris dong biar tambah sekarang ijamnya ditambah bahasa inggris untuk bahasa inggrisnya gua tambahin jam sekarang umur berapa dia? sebelas? ya umur dua belas udah bisa jadi penerjemah kan dia buitnya lebih gede daripada ngonten iya itu juga ya kan iya itu bagus ya jatuh bukan bahasa inggris dong bahasa sunda dia jago nah itu yang sampe gua benci bahasa sunda sih lu emang orang mana? gua ambon kan bini lu? orang garut ya gapapa ibunya sunda men tapi gua kan ga bisa bahasa sunda jadi di rumah itu kayak iblas gua diomongin ini mertua gua ada disitu istri gua ini ngomong bahasa sunda nih aneh bener 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 engges ini pemajikan mah gitu gitu tapi sesekali kesebut rio 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 gitu berarti diomongin lu gua nesel tuh ada gitu gua bilang bisa ga sih bahasa indonesia aja iya bener 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 engges lah gini masih sunda bang bang masih ada engges nih lu lu kenapa ga sekalian aja belajar ikut belajar jadi tau nah gua ya males ya ampun jadi gua bahasa dia paling jago bahasa lah sibuk tuh bahasa kalo si adeknya? disi wah itu lagi tuh kacau itu satu kenapa lu kacau kacauin sih anak lu semuanya ini ya wah dia cewe tapi kelakonnya kayak cowok lebih bandel dari sibuk kayaknya dia sebandel apa ya kayak gini gua juga baru kaget nih 3 hari lalu gua masuk rumah nah lu papi stop di pintu kamu orang miskin jangan masuk sini coba gua jadi길 gua tuh tapi jarang lo anak sadar cepet gitu agak, gak.. gak.. gak agak, gak… bapak diusir kepada using nanti kamu disitu gitu ini kalian belajar acting kayaknya short youtube itu loh short kan ada cuti yang tonton-tonton yaudah sekalian aja lu tulis bikin cerita, minded sama si Bob lucu kali ya kan super viral dia kemarin yang ngomong sama google itu kan ada viral video dia satu tuh itu yang bikin akal deh si DC mah kacau deh nah lu ini selain ngonten stand up gak sih dong sama lagi di luar stand up lu iya sejarah beat komika youtube lagi jalan happy gua ngejalanin itu udah berapa episode lu ya? 22 berarti 22 komik udah lu kesini tuh dia mau ngapain sebetulnya kitanan sunat si Bob belum sunat udah ngapain lu anak lu sunat apaan kemaren nah ini canggih ya laser? bukan biopolar apa gitu namanya ya yang 5 juta lebih itu bukan? engga berapa ya? aduh lupa gua gua kak beda sama lu ya gua gak mau ngitung sakit hati soalnya gua ada di rumah sunat loran ya gitu juga iya di rumah sunat.com di mall gua sunatnya oh engga gua di bintaro tuh ada gua juga belum tau tuh sunat apa lu kalo jadi bapak kan sekarang anak lu berapa paling gede deh? 14 yang cewek yang cowok 10 tahun berarti kan banyak lewatin momen-momennya tuh iya gua juga lu lewatin momen sunat gua lewatin momen sunat iya lu pasti ada rasa ini gak sih? anjir gila anak gua udah mau sunat nih nyampe sini nih hidupnya iya iya hidup nyampe sini nih gua tuh dari malu tuh gak bisa tidur bang Arief anjir besok gimana ya yang mau di sunat anak gua gua yang kepikiran bener kan bahkan gua anjir nih bisa gimana sunat ya ntar kenapa-napa apa enggak nih anak bini gitu terus pagi tuh pagi ah udah keluarin mobil jalan ke rumah sunat kan ya mobilnya lu tinggal? hahaha mobil nih keluarin nih nih mobil nih keluarin sini sep sep mobil sini sep masuk dah tuh gua buka dulu dong pintunya ya oke sep gua masuk nih sep nah gua masuk deh sebelah sini sepnya gua muter dulu sini sep gua masuk gini sep dah masuk gini sep anak masuk istri masuk tutup sep jalan sep gua jalan ya gimana ya hahaha aneh ya aneh ya digas 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 jalan tabung gasnya hahaha tapi gua gimana ya tadi di mobil tiba baru digas gua juga deh sawonya dimakan lu tadi iya 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 tadi udah bener lu udah di mobil tiba-tiba digas loh kok duduk di tabung gas kan digas hahaha iya iya hidupin mobil kan hidupin mobilnya hidupin 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 mobil kan kinjek 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 kaki siapa pedal gas oh pedal gas jalan mobil iya mobil jalan nah jalan nih lu kebawah dong karena lu di dalemnya kebawah kan keluar rumah komplen sep nyampe di rumah sungat iya sampe sini ada komplen enggak gua sampe sini sampe rumah sungat hahaha lu kan motongnya gak di gua iya iya sampe rumah sungat set udah sampe rumah sungat keluar dong gua pintu semua udah keluar set ketemu recessionis rumah sungat iya bener bu mau ini oh iya anandam bu yang sudah daftar ya iya oh iya nanti segala macem dikasih tuh apa alat-alatnya segala macem blablabla naik nanti ke lantai 2 ya iya naik ke lantai 2 lu naik recessionis bilang pak alatnya jangan lupa dibawa oh iya turun lagi iya kan tadi lu emang dikasih alat sunat terus lu naik ke lantai 2 iya tuh gua turun lagi tuh emang ketinggalan jadi iya iya rumit ya gua ya yaudah lu keatas lah ya ketemu dokter ya hah gua bunuh dia iya gua aja iya iya terus iya sampe tuh di depan dokternya nah gua tuh lu tuh ada momennya pas telannya dibuka wah hancing bodek-dekannya tahih banget gua ada momen yang gini si dokternya sok menghibur kan udah tenang aja gak sakit gua marah lu jangan boongin anak gua gua juga pernah sunat dan sakit kalo emang sakit ngomong ke anak gua sakit gua gak mau tuh boong-boong gitu setuju gua tapi waktu itu dokternya gak bilang gitu oh iya iya terus tahan ya buka cananya lu diem aja di buka cana lu anak lu dong yang dibuka gua bilang sari bisa main disini gua bilang heheheheh enggak 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 iya iya udah lihat tuh udah di bukaan udah gua tuh baru tau alatnya tuh kayak shoulder gitu ya panjang gitu nah persis kayak gini nih terus kayak ada keretak keretak gitu ini kan ujung apa ini teknik apa bilangnya laser oh ini laser gua pikir yang itu heheheheh heheheheh tempilter instagram heheheheh tempilter instagram gua pikir dokternya keluar dari mata ini heheheheh trus dipanggung susternya dok asap wah muka susternya nah dikitur kebakaran iya trus kita lari berdua wah lari pok gak jadi sinet ya Allah makarin aduh ngari banget tuh eh sorry heheheheh itu disuntik gak sih di kembal dulu dong ya di bawin gitu terus ini kan diketak keretak gitu kan ketak 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 dan ada asapnya keluar sumpah gua baru tau itu bau asap titik kaya gitu kaya asap kaya agus angus gitu asap gitu sate ketak 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 gitu kan udah tuh abis gitu terus kayak dilem gitu iuuh aduh 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 dilem nah berhenti dong gak gak direm dilem hahahaha 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 kok mau ya di stak nih gue nih hahahaha gue lagi mau ketuk cerita soalnya hahahaha 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 di dilipet gitu terus dilem ujung-ujungan itu kan oh bukan dijahit tuh bukan di lem di lem di lem terus gue kertas sering lem kertas kayu sering lem kayu daging lemnya pake lem apa nah gue gak tau lem daging dong lem daging harusnya sih hahahaha di lem pulang langsung bisa pake celana gitu kan ada yang sampah kokop tuh iya 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 yang ada pelindungnya gitu ya pulang gue sakit gak bang gak udah aman nih bisa kok udah dah gitu oh oke mungkin masih ada biusnya pulang sampe rumah sejam pertama sampe jam pertama sampe jam pertamanya berumah wah nangis oh sakitnya mulai dateng iya lu kan kita pernah sudah juga kalo sunat tuh kena gesek-gesek gini kan uh iya iya ngaceng si itu baru lu hahaha kegesek kan perih mana kepikiran si itu lu aneh lu pasti kan pas dia tegang tau gak sih kan pas tegang kan sakit lu iya atau kebeli kencing apa gitu nangis mulu nah gue sama istri gue kan gak punya pengalaman itu ini pengalaman pertama berantem kita disitu lu aja ngurus lah lu ngurus baru itu kita berantem gara kontrol ngaceng hahaha hahaha sampe ini kan berantem gara-gara gue gak ngaceng gini hahaha eh gimana si Bobnya bingung lah malah pada berantem nih ini gimana perabotan gue gitu ya iya gitu gue pengalaman aduh anji seribut engga tapi udah lah itu udah lewat udah kering udah ya astaga alhamdulillah tapi kocok apa nih mau ketemu Bob lah iya nah lu lu ke Bob nih ke DC DC ya DC ya DC lu ada ngeliat iya maksud gue kan jadi orang tuh tuh gak ada sekolahannya ya iya iya bener biasanya kan kalo gue dah kayak sedikit niru atau compare banding-banding sama pola didik orang tua kita dulu iya iya kalo lu yang lu rasa lu ke Bob sama DC dengan orang tua lu ada bedanya gak sih? ada lah pasti bedanya kalo kalo jaman dulu mah kita dipukul kan siapa? jangan kita gua mah gak pernah pukul lu bangor ya? iya gua direbus dulu hahaha nakal lah iya kayak kayak senggokong lu dimasukin kuali dimasukin kuali ayamnya gini iya 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 gua kalo mukul jarang lah paling gua mulut aja gua engga bokap lu ke lu iya bokap lu kan mukul bokap lu gak lah gak? alak lumayan eh sore bokap itu angkatan ya? bukan kakek gua yang ngkatan oh kakek lu ehem tapi kenapa oh mungkin bokap juga didikan kakek lu iya 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 gitu engga lu seberapa nakal jadi kenapa harus dipukul nakal banget lah gua kayak senakal-nakalnya laki lah gitu apa? nakal lu apa dulu? eh totalitas gua nakalnya pokoknya hahaha terlalu sering gua ngeritain nakal gua nih iya iya yaudah nakal pokoknya nanti gua pernah tidur dibalikin sama tempat tidurnya ZANG gitu tempat-tempat tidurnya iya saking nakalnya nah itu pokoknya gitu lah nakalnya udah gak batasan kayaknya gua udah segitu sebelnya ya? sebel loh bokap engga tapi kalo lu ngeliat gitu kan ah gua dulu nakal bokap gua sekamar nah lu ke Bob sama DC apaan terapan yang lu pake maksudnya ya kayaknya kocak aja lu sama Bob kayaknya lucu aja lah gitu nah jadi itu yang kayak gini itu gua gak terapin tapi yang gua terapin dari eh gua ambil dari bokap gua adalah membiarkan kita nih lu mau jadi apa yang lu mau dah gitu pesen gua tuh sama ke Bob kayak bokap gua pesen ke gua lu kalo ngejalani sesuatu serius dah sampe lu dapet nih ujungnya jangan setengah-setengah kalo ngelakuin apapun ngelakuin apapun jangan setengah-setengah iya iya cuma waktu bokap gua ngomong kayak gitu ya gak setengah-setengah nakal gua akhirnya jadi dia yang benci kan iya juga sih gua ngomong ke si Bob gitu juga kalo lu suka apa sesuatu suka game makanya gua sampe beli konsol beli apa eh jangan setengah-setengah mau main game main game tapi jangan setengah-setengah tapi inget lu masih pelajar jadi ada waktunya lu belajar ada waktunya main game tetep ya lu mesti belajar ya iya makanya handphone gua kasih cuma Jumat 1 minggu Senin 6 itu lu jual hahaha iya lu mau ngasih apa kan gak ada soalnya gue rentalin hahaha gua rentalin lah ngari eh tapi bokap orang tuanya masih lengkap ya masih ada ya nah sih dua-duanya cuman emang lagi sakit aja dua-duanya Jasu sakit apaan 1 jantung 1 stroke hip 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 있었 쓰 iya salingjaga aja udah chest sekarang alhamdulillah Mark Fair padahal sisi ke�urasa iya ni memang jual ga l zwischen jadi waktu pertama kali sakit tuh bokap gua lagi suci suci, lu suci berapa deh? suci sembilan suci sembilan gua pernah tuh mau suci so keberapa gitu di basement kompas nangis gua terima telepon dia anfal kan masuk rumah sakit kan wah aduh gua itu gua ngebodo amet gua mau close back mau apa kayak gitu gua nangis jadi jadinya orang itu di pakaian kompas terus ada lu tau ga sih kita lagi nangis ada satpam yang ngeliatin iya iya kan namanya di basement kompas kan banyak satpam kan iya iya di benara kompas tapi lu ga lagi pake seragam satpam kan engga jadi satpam manis nih ngapain gini kan ya gua nangis banget gua di kaban bokap gua kayak gini jadi di video call terus dia posisinya lagi di selang-selang gitu oh lu dikasih liat kondisinya video call sama nyokap nyokap belum kena belum kena stroke tuh iya gua nangis terus gua agak mulai sadar nangis gua tuh kayak kayaknya dia ngeliat kayak gitu artis apa ngejejer banyak bener di kompas iya jadi malu gua iya ampun terus ga lama baru nyokap kena stroke tuh nah itu juga ada momen halu tapi lucu ya mulut gua gitu jadi kita bertiga sama adek gua ngetir gua dari Jakarta ke Lampung sampe di rumah sakit udah mulai konektor kepala ke mulut tuh apa yang dipikir beda sama yang dikeluarin iya 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 jadi pada momen dia mau makan iya tapi yang keluar tuh sabun sabun lu bingung ibu gua makan sabun iya kayak apa nih kok sabun aduh kasihan banget ya iya sama itu kayak gitu gitu tuh jadi gua sabun gitu tapi lu kasihin ga maksudnya ah di beneran minta sabun kali lu kasih kan kita ga tau kita bawa lah sabun terus nyuci motor ibu lupa aduh maaf ya tapi lucu sih assalamualaikum assalamualaikum paket bangun ini sabunnya dateng ini sabunnya dateng aduh 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 kenapa ini helm yang bikin muka jelek ya dari siapa ji? dari bapak bapak cuman ya nanti lu bang lu kalo kayak gini cobil makan sawos apa isinya ji? rahasia katanya rahasia? berarti gua ga boleh tau dong boleh dong kan dikirimnya buat padidu iya juga kalo gua buka gua jadi tau nih iya 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 biar gua tau gua buka ya boleh kalo lu emang ada yang ga bolehin? ya ga boleh kecuali padidu oh iya berarti gua boleh boleh bang maaf nih kalo udah sampein kayak ikan ikan yang dipancing iya 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 yang muter itu kan iya yang gini iya dia emang maaf ya panji ya dia emang ikan ikanan hahaha makan sawosnya makan sawosnya ji hari ini berapa paket ji? baru satu baru ini doang? iya lu keluar siang berarti dong siang pagi ngapain lu keluar siang lagi tidur dulu ha? tidur lu kayak bos tuh tidur banget siang bos tuh tuh malah pagi pagi apaan sih nih? katanya dulu ga niat ke Jakarta ya? terus dapet orderan paket dari jawa kesini hahaha jadi akhirnya kesini iya iya apa? apaan sih? anduk? buat apaan gua? iya ga tau saya coba nganter iya iya ini yang rasa pandan kali ya hehehehe mas ya iya iya apaan? anduk sih ini kayaknya yang ini leman sih iya eh bukan juga ini jangan-jangan karena lu dateng kesini kali ya bukan buat gua kali ini dia yang lagi rajin olahraga jadi butuh anduk gua mah engga hehehehe 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 mukanya masih lucu mukanya berapa ya? sepuluh ribu aja sepuluh ribu murah kan sama dia murah ya? murah oh ada duit di topless ada dong topless ini sering gua kasih makan jadi kawin jadi banyak hehehehe pake keong keongan iya pamit dulu ya bang? iya iya pamit kembali tuh 100 ribu itu udah udah pegang kita besok-besok thank you iya pamit ya tume langsung jalan lu buru-buru nyari restoran pamit ya assalamualaikum belalam eh wah ada eh mas wawan ada belalang? bukan belalang kayak belalang bentuk anda panji tuh mas wanto dan saya dan kenal lu? mbak pimpinan saya ha? lagi off ini jainal ya Allah kamu kan ada namanya security 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 namanya disini ya salah kesehatan kesehatan pimpinan saya ini bang dimana? lah waktu saya jaga rumah kosong dia yang jagain kamu dong harus yang jagain dong oh dulu lu security juga kan ya? siapa? di? masih kan lagi off ini? enggak dong mas wan udah ngedaga enggak mas wan wah lu emang berapa tahun jadi security dulu sebelum saya? 16 16 tahun? udah dapet pentungan emas dong ya itu mas sunggokong 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 16 tahun wan ini baju baru nih ya iya kayak penis jawa timur ya apaan? tadinya putih istri saya salah dicuci pake pop eh sih pake pop aduh wajib jadi kuning saya pikir dicuci pake rivano tapi sorry dan mohon maaf nih apa nih perintah ntar ya topi kebalik dan waduh ah kamu bisa aja kan gitu dah gimana ini ini security disini mas wan saya disini ini pimpinan saya saya pelatihan sama dia serius? saya disuruh push up dibawahnya cobra mah gimana sih? keras dia kalo ngelatih keras keras ya saya pernah tuh dulu sama dia saya latih dia kan kalo siapa man pelatihan dapet makan kan saya bilang sayurnya dulu abisin sayurnya abisin nasi abisin nasi abisin air bandeng terus gak kasih minum ya elah kesedak tulang dong alhamdulillah sampe sekarang nih ketulangan ketulangan tapi nih security kocok kerjanya gitu aja mampir disini mula nih ngapain lagi lo? nyari koran gua bang koran gua tuh apa? koran gua gua mau baca koran biasa ada berita-berita disitu ya jangan-jangan ini gua nemuin di depan lu tinggal-tinggal pas gua kesini mau buka toko lah ini gua cari-cari orang buat lesehan ya gimani sih? ini ada berita-berita banyak disini bang apa tuh beritanya? gua ngomong siapa yang ngebeli sepanin Harvest Moon nih? bagus ini dari kebun tetangga mas lu bilang beli nyolong dong nih kebun tetangga yah kan beli sama kebun-kebun mana mungkin kebun tetangga bukan banget rumput rumput nih bang ada berita nih bang gak betul tahun 1951 bukan ya bukan sorry jawab banget ada seorang pria seorang pria yang diduka hendak mencuri di rumah warga di Bekasim jadi viral hmm karena pria itu melakukan aksinya dengan tanpa memakai selai benang pun di badannya hahaha ntar dulu hah? ini apa gak? hahaha ini maling aneh oh orang kan mama mau nyolong kok selalu bawa alat ya kan nah ini ntar dulu ada penjelasannya kenapa dia tidak pakai baju selai benang pun di duka pria itu telanjang untuk menerapkan ilmu oh agar tidak bisa terlihat orang lain sebaliknya pria itu malah terlihat jelas hahaha dia pun jadi bulan-bulanan warga hahaha nah jadi dia pakai gak pakai baju dia pikir dia buat apa ilmu gitu misalnya mungkin dia pikir aku cicak hahaha aku cicak gak pakai baju aku cicak iya aneh banget dibikir badannya green screen kali hahaha iya iya kok ada unara evil nyolong dimasih unara evil unara evil tuh kan nih aneh ini emang katro dia gak pakai baju orang mau niat jahat gitu maling itu kan bawa alat iya lu selipin dimana iya kan mau di selipin dimana kali dia udah puasa mutih kali bisa nembus iya tapi kan mesti bongkar mesti apa oh gue tau itu emang alat-alatnya juk 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 gitu apaan ada linggis ada linggis ada ini aneh banget kalaupun dapet barang curiannya dia mau taruh dimana gak bawa apa-apa dia emang gak nyari barang kali emang passion aja hahaha passion aja telanjang di depan rumah emang tapi lu bayang gak sih dia kan telanjang dimaring rumah orang terus ketauan iya terus bukannya ditangkap lagi iya tidur dulu kecil hahaha 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 ini sebenernya sebenernya dia gak ditangkap nyerahin diri malu malu lu tidak saya kecil hahaha gak enak dong ini disini gak boleh ngomong kasar titit itu kasar bro yang halus titit di blender hahaha hahaha iya 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 itu ketangkap ketangkap gara-gara itu udah maksudnya dia biar gak keliatan apa-apa ini mah udah keliatan mata keliatan cctv iya iya harusnya kalo ketangkap tuh karena ditelanjang gak digebukin dong didandani hahaha dien baju di backover iya iya astaga ada lagi bang iya nih warga di banjar dinas kaja angin desa kecamatan kubut apa deh kubut tambahan kabupaten buleleng bali menanam pohon pisang di tengah jalan setempat hah hahaha ya gak gak aja nah ternyata aksi itu adalah bentuk protes pemkat buleleng 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 karena belasan tahun jalan yang berstatus jalan kabupaten itu tidak pernah diperbaiki bang warga sempet memperbaiki secara swadaya pada 2016 rusak lagi sampe sekarang nah ada warga namanya Widyana menyebut ini warga udah berapa kali melakukan perbaikan jalan tapi gak gak ada tanggepan jadi warganya kesel akhirnya jalan rusak ditanemin pisang semakin gak bisa lewat dong iya tapi gue dibayangan gue sih kalo dia gede terus pisang ambonnya udah iya mateng gitu yang seru kalo kita lewat kebun pisang nih terus kata orang dulu ini jalan bang hahahaha iya iya ada peran di bari yang senang ini udah pasangin aja kebun pisang iya ini jalan anjir itu di honor lagi nyari alamat bener lewat sini bener dulu abang telak kesininya udah jadi kebun pisang gawat dunia tapi yang banyak ya jalan-jalan bolong yang akhirnya ditaruhin pohon kayak di Lampung aja protesnya gitu kan ditanemin ya bukan mereka mandi di kubangan air itu iya protes protesnya gitu terus akhirnya di bener nih jalan akhirnya dibinginkan orang yang orangnya lagi bener mungkin emang gak liat-liat aja terus panen sebelumnya langsung dicom hastaga ada-ada aja tapi ini jadi pesen lah buat apalagi udah mulai mau masuk pemilihan pemimpin pemimpin nah ini kalo memang terpilih ya minimal jalan-jalan tuh dibenerin lah karena bahaya kan kalo jalan lubang gitu kalo malem gitu suka ada motor ngebut tak jatoh harus ulang dari start udah iya enggak bukan aja geng enggak dong beli koin lagi iya maksudnya membahayakan warga gitu jalan-jalan rusak itu membalikkan warga terus transportasi jadi tersendat gitu tersendat mas lucu banget sih mas lucu banget jam terpang mas gak liat saya satpam channelnya gombrong ya iya iya satpam info mas tau tuan 13 tau itu saya 12 saya mau nanti partieren depan dulu ngapain itu tadi tukang paket yang tadi motornya nutupin ini nutupin si ani nanti udah whatsapp Rani mau berenang banget yang anii saya satpam ya ayo ya ambil iya makasih masu koprak banget lucu banget apanya lu kakarim disini bukan dicari yang berani tapi yang lucu iyaa udah pas banget nih mantep banget dah terus lu carinya apa nih ke depannya oh gua tahun ini ada spesial gua ntar spesial spesial tahun ini komik lah ee kapan itu banyak banget komik mau milu abis pemilu lah abis pemilu motor gua abis pemilu abis pemilu motor berapa kota nih yang udah masuk di list gua sih 5 ya pengarit ee 5 mana aja oh belum ditentuin atau udah ada 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 yang ada di rencana gua tuh Jogja Surabaya hmm Batam Bandung Jakarta insyaallah amin amin iya 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 tapi belum lagi bisa nambah bisa bisa geser katanya nyapin materi sama tanggalnya ya lagi nulis nulis mulu sekarang iya 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 lagi nulis nulis terus iya motor kan nulis dulu kan ee iya konten sejarah beat konten sejarah beat ya iya karena gua happy gitu kan gua juga pernah sama lo terakhir iya pernah ya iya seru banget ya iya iya sejarah beat komika iya jadi tau proses kreatif dari sebuah beat gitu ya iya proses kreatif dari sebuah beat kayaknya belum ada deh iya yang ngambil celah komik gitu jadi gua ambil celah itu untuk bikin fokus ke track gua sendiri lah sekarang kok tahun lalu kan gua agak gameng tuh ngeliat orang kesini pengen kesini pengen kesini kan ga ada lain yang bisa dilaku nih ikut seneng aja iya buka-buka iya sama Bob sama DC rencananya apa lagi? apa? Bob sama DC? iya ngalir aja lah itu ngalir aja ya konten karena ga mungkin juga kan memaksakan mereka jadi apa yang gua mau gitu ini kan cuman part-partnya aja kebetulan gua gua punya ide gua kasih ke dia dianya kalo ga tertarik yaudah gua ga maksain kalo tertarik ayo gitu itu ada kompensasinya juga kan 20 ribu hehehe bangga banget dah jangan maaf Bob minta lebih Bob iya iya thank you ya udah mampil makasih banget Riz makasih banyak set set buat semua yang udah nonton juga terima kasih minggu depan lagi ketemu engga minggu depan bisa kesini lagi engga boleh hehehe yaudah ntar aja jadi buat penonton yang pengen siapa dateng kesini tulis aja di kolom komentar ya sekali lagi makasih wuh wuh adah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih